disini kalian boleh false ya atau 0 animal kalau kalian pilih false false boleh atau kalian ketikan 0 juga bisa enter nah disini masih na kenapa karena disini saya belum pilih nah jika saya pilih citra nah ini tanggal lahirnya Halo teman-teman jumpa lagi yang van aka channel video kali ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya ya yaitu video tentang conditional formatting dengan validasi data dimana disitu saat saya pilih di drop-down list ini misalnya sini citra nah tabel ini untuk baris yang citra akan berubah ya disitu berubah warna dari dragon cell nya berwarna merah dan juga font nya itu berubah menjadi warna biru dan disini saya tidak akan menjelaskan kembali caranya kalian bisa melihat tutorialnya di video saya sebelumnya disini akan bahas disini akan saya bahas adalah nah saat saya memilih disini citra maka disini akan muncul ya data dari citra baik tunis tanggal lahir tinggi badan dan juga berat badan data ini diambil dari data yang pada tabel sini ya Nah lalu bagaimana caranya disini saya menggunakan rumus dari fill up up disitu ya tanggal lahir itu untuk fill up up tinggi badan dan juga berat badan Nah untuk misi ini beda sendiri ya karena disitu dia tidak bisa menggunakan fill up up disini saya menggunakan gabungan baik dari indeks dan juga mesh nah bagaimana caranya dan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai agar teman-teman itu paham ya terkait untuk penggunaan fill up di video ini saya akan jelaskan fill up penerapannya baik disitu dalam satu sip nah ini dalam satu sip ya ini juga dalam satu sip dalam beda sip nanti akan berapa berbeda sip dan juga akan saya jelaskan fill up jika beda file disini langsung ya langsung saja disini tanggal lahir disini saya menggunakan fill up kalian ketikkan sama dengan fill up penyakit lepas lupa value lupa value ini nilai akan dicocokkan dengan nilai yang ada pada tabel arah dan disini ini saya menggunakan nilai itu nama ya ini kalian pilih H2 koma di sini bisa koma atau titik koma tergantung dari settingan sistem di laptop ataupun komputer teman-teman gampangnya itu kalau disini muncul koma kalian disini ketikan koma kalau disini muncul titik koma kalian disini ketikan titik koma lalu tabel array tabel arraynya itu ini ya nah disini karena saya lupa value nama disini kita memulainya saja dari mengambil dari data nama siswa ya kalian boleh dari nama siswa sampai berat badan atau sini saya cukup dua saja nama siswa dan tanggal lahir karena akan saya ambil adalah tanggal lahir nah disini saya tidak akan ambil jadi saya cukup di data nama siswa dan tanggal lahir ya lalu kalian disitu kalian kunci ya kalian rubah menjadi obsolete dengan mengetikkan atau disitu menekan tombol 4 pada keyboard nah berubah menjadi absolute ya koma nah itu call index nom itu adalah di kolom keberapa ini tanggal lahir kolom 12 bukan dihitung dari sini ya tapi karena disini hanya mengambil nama siswa dan ngelahir kalian hitungi dari nama siswa 12 koma disini kalian boleh faus atau 0 animal kalau kalian pilih false false boleh atau kalian ketikan 0 juga bisa enter nah disini masih na kenapa karena disini saya belum pilih nah jika saya pilih citra nah ini tanggal lahirnya nah lalu bagaimana disini ini jika disini kosong dia tidak akan muncul na ini ya disini kita bisa menambahkan rumus dari if error nah ini if error di akhir rumus kalian ketikan koma tanda kutip 2 tanda kutip 2 enter nah jika disini ini kosong maka yang di jangkauan rumus if error ini ya menampilkan ya ini blank ya jika disini ada datanya maka dia akan menjalankan rumus dari sekarang tinggi badan selain dengan mengetikkan rumusnya kalian juga bisa menggunakan di sini namanya insert function nah ini ya kalian ketikan di look up go nah ini di look up value nya tadi ya A2 tabel array nanti cari nama tanggal lahir tinggi badan tinggi badan kalian bikin absolute F4 kolom ketiga berarti ya 123 rank lengkapnya 0 oke coba oke kalian tambahkan if error nya ada ukuran ke-1 bagian kita di时候 kita tarik takdekat setelah di sini error ini ya error value nya if error nya akan bertitip 2 antel nah berat badan film up look up value takut lihat berat badan di kolom ke-4 ya, 1.34, 1.34, dan beropi 0, ditambahkan if error ya, if error, nah, lengkap ya, tinggal 1 NIST, nah, NIST ini kenapa dia tidak bisa memakai rumus fillup, karena untuk fillupup ini dia akan mengambil data yang ada di sebelah kanannya, nah, ini dari lookup value nya ya, kita akan mengambil data yang di sebelah kanannya, nah, untuk di sebelah kirinya dari nama ini dia tidak akan bisa, makanya disini saya menggunakan kombinasi rumus dari index dan juga match, sekarang kita coba di sini kita lihat fillupupup, ah, lookup value nya, A2 berarti ya, A2, koma, tampil arahnya berarti kan cukup ini aja ya, kita absolutkan koma, di sini berarti nomor 1, kita coba nomor 1, 0, ntar, nah, tidak bisa ya, ya, atau misalnya kita hitungnya di sini, dari nama siswa, kandisnya 1, 2, kolom 2, coba, nah, dia tidak akan bisa juga, maka di sini saya akan gunakan rumus index dan juga match, sama dengan index, area nya, karena di sini untuk menambilkan miss, kalian di sini pilih saja yang kolom miss, ya, koma, match, lookup value nya tadi ya, A2, koma, nama, nah ini, lookup array nya, ya, saudara, kita lookup value nama di sini, tabel sini, tabel array, kalian pilih yang nama, koma, nol, kolom tutup, yang pertama, kolom tutup kedua, enter, kita coba, nah, ini muncul ya, n003 untuk dari citra ya, kalian bisa menambahkan error ya, nah, ya, nah, di sini, saya akan jelaskan, kembali, kembali, penggunaan vlookup, yang terletak dalam status sheet ya, nah, ini tabel array nya ada di dalam status sheet, di sini, ada data seluruh siswa, nilai matematikanya akan diambil dari data nilai matematik yang ada di tabel sini ya, oke, vlookup, vlookup, vlookup value nya, nama ya, nama, tabel array, eh, tabel array, poin absolute, terletak di kolom ke 2, nah, ngelukupnya nol, nah, alvan 95 ya, kita tarik ke bawah, bandi 85, citra 92, setelah yang kehadir itu 77, nah, untuk lara dan maman ini kenapa enak, karena di sini kalau kita lihat, nama lara dan maman tidak ada di tabel ini, kalau di sini kita tambahkan lara, nah, dia akan berubah ya, lara dan maman ini, oke, nah, lalu bagaimana di sini, kita gunakan kembali rumus if error itu ya, agak tidak muncul enak, kita tambahkan if error, koma, misalnya dia, 80, dia, 3, ikut fungsi ya, nah, ini akan muncul ini, karena di sini belum saya kasih tangga, kurung, oke, kita yes aja tidak akan masalah, dia akan otomatis ditambahkan oleh excel, nah, di sini ya, kelaran maman tidak ikut, iya, lalu di sini kita akan, mencoba untuk menerapkan fill up up dalam, beda sheet ya, setiap dulu, sama dengan, fill up, fill up value nya, yang nama, 4, kita ambil data dari sini ya, koma, kolom kedua ya, kolom kedua, 0, oke, 95 ya, 95, bandi 85 ya, ini lara seperti biasa tadi, karena dia tidak ikut ujian, makanya itu dia tidak ada, lalu, kita akan mencoba penerapannya dalam, beda file ya, ini kan, satu sheet sudah, ini beda sih, sekarang kita coba beda file ya, di sini kita bikin file baru, untuk data ini ya, yang akan kita copy ya, sheet 2, yang klik copy, lalu kalian pilih, new book, nah, maka di sini akan terbentuk, Excel baru ya, Excel baru ya, data Excel baru, beda file ya, nah ini, datanya, kita masukkan, lumus pay look up, look up value nya, kita buka kembali, ini, kalian, di tombol keyboard, kalian pilih saja, alt tab ya, untuk berpindah, nah ini, ambil array, nah kalau beda file, dia, absolutnya akan otomatis, kalian tidak perlu, menekan tombol F4, koma, kolom kedua, koma, no, klik tutup, enter, nah ini ya, oke, teman-teman, selesai sudah, penjelasan, terkait dengan fill up, dalam satu sheet, beda sheet, dan juga, beda file, sekian dulu, video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat, sampai jumpa, di video tutorial berikutnya, see you, next time.